Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Belanja 10 juta rupiah kartu ditolak, saldo Ayu Ting Ting kosong. Berstatus pedang dut papan atas, saldo ATM Ayu Ting Ting sempat kosong. Belanja berjuta-juta di mal, Ayu hanya bisa menahan malu karena saat transaksi dikasir, kartu ATM Ayu tak bisa digunakan. Apa yang jadi penyebabnya? Aku nggak pernah ngecek duit, gue nggak tahu duit gue jumlahnya berapa. Nah, tiba-tiba gue belanja di mal, gue pikir duit gue di ATM banyak, belanja total 10 juta rupiah, antrean kasir panjang banget. Transaksi pertama di klang, aku pikir salah pin, kedua juga gagal lagi, akhirnya aku minta izin ambil duit cash dulu, nggak bisa bayar soalnya, ucap Ayu Ting Ting. Ayu yang menahan malu langsung menuju ATM. Betapa kagetnya pelantun tembang Sambalado itu saat melihat saldo di kartu ATM-nya kosong. Maka, Ayu langsung menelpon sang bunda untuk mengadu gue ke ATM. Ternyata pas gue ek saldonya kosong, langsung gue telepon bunda. Malah dimarain sama dia. Dasar lo anak malu-maluin, belanja berapa? 10 juta rupiah, nih gue transfer periksa dulu saldonya, cerita Ayu Seraya tertawa. Terima kasih.